Jadi memang karena ini insya Allah rencananya mau ada proses yang lebih serius ya, yang lebih serius Memang mau ada rencana pertemuan antara kedua belah pihak keluarga Cuman memang harus pelan-pelan sih, karena kan lagi pandemi juga ya Jadi prosesnya pelan-pelan banget sih, insya Allah nanti akan ada, mudah-mudahan kalau lancar Berarti benarkah besok hari atau 3 hari menjelang hari H? Hebo banget ya mas, kalau kepastiannya sih kita belum bisa memastikan, cuman mungkin dalam beberapa hari lah gitu Kemarin kan aku sempat konfirmasi juga sama Abang Ori, sama Pak Oki, katanya besok bakal ada pertemuan keluarga hari minggu nih Ya tapi tuh baru pertemuan keluarga, belum acara lamarannya Oh iya memang, jadi memang ada rencana baru pertemuan sih, karena kan kita kan pertemuannya itu baru kenalan lah Untuk berbagai anggota keluarga dulu kan, untuk lamarannya masih dibicarakan lagi Berarti besok yang akan bertemu keluarga, keluarga inti dari Bank TR, sama keluarga ICIS? Iya insya Allah gitu, jadi orang-orang terdekat Berarti, orang tua termasuk orang tua Bank TR datang dari Aceh? Iya sih insya Allah sih gitu ya Insya Allah gitu ya Di cilik ya kaya? Sebentar, aslinya hidup aslinya Hidup aslinya Iya rencananya sih mudah-mudahan memang di dalam rumah, jadi gak terlalu mengundang kerama ya Gimana sih tanggapan mamah terkait, bakal melepas RICIS nih gitu kan, untuk Bahtera rumah tangga itu sendiri Seperti apa sih Kak Cindy pernah ngobrol berdua sama mamah gak gak sih? Sampai sejauh ini ibu, ada ibu di belaknya, ibu itu sebetulnya tertutup sih Gak cerita, wah aku seneng nih, ibu seneng dan lain sebagainya Tapi kalau dari taut ekspresi, ya ada rasa senangnya juga Terus mungkin, ya banyak, pasti ibu banyak mendoakan sih untuk anak pengusuhnya yang menikah kan Dan mau proses ke yang lebih serius lagi Tapi kalau sejauh ini untuk cerita langsung gitu, ya belum ada Tapi kumpul-kumpul itu udah kelihatan mungkin senang gitu Ini susah pikirkan, sekarang gimana sih dalam berjalan lain gimana sih Kak? Kenapa? Terlihat rona kebahagiaan dalam diri RICIS gitu Sudah mendapatkan pasangan gitu kan Kakak menilainya seperti apa? Kalau RICIS kan memang dari dulu banget, memang pribadinya memang ceria ya di perbawaannya Tapi mungkin perbedaannya sekarang tuh sama-sama ceria Cuman lebih, gak lebih apa ya maksudnya Adalah kedewasaan lebih meningkat lah dari sebelumnya Anggun, terus tetap semakin belajar, semakin hari semakin pribadi yang baik lah Kita lihat tuh kayak prinses ya gitu Berarti udah bisa jaga sikap dong dia ya Tadinya kan, ya sorry ya kalau dia agak-agak gimana gitu kan, jaga sikapnya Sekarang ketika ada Bang TR, dia lebih menjaga sikapnya gitu Ya, sebetulnya memang RICIS kan pribadinya ceria terus banyak gerak gitu kan di aplikasi Tok Tok gitu kan Mungkin saya pernah dengar cerita dari sahabatnya ya, Atika juga cerita, pernah lihat di sebuah kondangan lah gitu Diajakin Tok Tokan gitu kan sama temennya Terus Bang TRnya Riannya ini kayak nu-nu gitu, tapi senyum-senyum aja gitu Tapi RICISnya udah ngerti kan, oke langsung santun lah gitu, langsung manut gitu, jadi wah Masya Allah Berarti ada yang lebih mengarahkan ICIS lebih jaim lah ya Kak ya Ya mungkin ya pribadi yang mengayomi gitu kan, membimbing secara tidak langsung sih mudahan Sosok Mas TR nih di mata kamu sebagai kata? Sosok Bang TR ya di mata saya dulu pribadi ya santun sih, lembut, santun, terus ya ramah, baik Dan yang paling penting sih Bang TR ini sama keluarga kita, keluarga terdekat dan juga Ibu Sangat baik dan deket aja sih gitu, jadi sangat-sangat penyayang lah untuk keluarga Untuk saat ini ya mudah-mudahan memang seterusnya gitu Mbak Ki juga pernah bilang gitu, santun banget sih gitu, dan keseriusannya memang terlihat lah ya mudah-mudahan Kalau proses perkenalannya nggak sih kemarin di Aceh seperti apa mungkin? Kalau lebih lanjutnya, lebih detailnya kurang paham banget sih Karena kan kita memang di sini kan, di Jakarta RICIS sama temen-temennya Tapi kalau misalnya dari sahabatnya bilang memang awalnya itu ke Aceh untuk healing dulu kan, keperikian amah rumpah-pah Jadi pas di sana mungkin secara tidak langsung pernah ketemu terus yaudah Tapi hanya sebagai teman yang belum dianggap, belum kenal maksudnya Ya mungkin dari situ jadi semakin dekat untuk ya pertemanan dulu sih untuk awal-awal Tapi memang tidak cerita ke Kak Cindy gitu bahwa, eh Kak aku ada kenalan cowok nih gitu atau apa gitu Nggak ada pernah cerita gitu awal-awalnya Kalau awal-awal banget sih belum ada Cuman mungkin pas udah lebih semakin kesini, ceritanya ke Mbokki dulu sih Mbokki kan lebih suka ini ya, korek-korek adeknya, perceritaan adeknya gitu Tanya gitu kan, akhirnya ceritalah RICIS, tapi juga sebagai pertemanan aja Terus awal mula saya sama Mbokki juga untuk kenal sama TR-nya ini tuh Karena memang secara virtual ya pandemi masih di Aceh Jadi lewat virtual juga ya video call gitu untuk perkenalan Sama RICIS juga, sama Om kita juga, Om Idan, itu kan keluarga kita Awal-awal sih kayak gitu buat perkenalan lah Butuh berapa lama sih Kak antara perkenalan hingga memutuskan untuk menempuh hidup barunya gitu nanti? Ini saya belum bisa menjawab pastinya Cuman memang berharapnya sih nggak terlalu lama kali ya dari keluarga juga Supaya tidak menemukan fitnah juga Terus juga semuanya sih masih diusahakan sih Sekarang memang lagi pada prosesnya kan Untuk kebutuhan, keperluan dan lain-lain lah ke arah yang lebih serius gitu Tapi proses perkenalan RICIS dengan Bang TR sendiri menuju sampai sekarang ini, titik ini berapa lama sih Kak? Iya saya nggak kepo banget sih Tapi kalau berapa lama, bisa nggak tahu sih berapa lamanya Ada tiga bulan, empat bulan Kak? Mungkin ya beberapa bulan sih gitu Tapi memang RICIS pernah sampaikan Kalau memang serius, langsung aja ke keluarga aku Nah RICIS bilang kayak gitu ke Bang Rian ya Akhirnya tiba-tiba ada beberapa saat, beberapa minggu mungkin ya Datang kesini ketemu sama keluarga Berarti secara gentle lah ya Bang Rian langsung bertemu keluarga ya Dan Boki juga bilang baru kali ini sih Sosok laki-laki yang benar-benar datang menemui keluarga ya baru yang Bang TR ini Katanya Bang TR udah dites sama Boki ya maksudnya ditanya segala macem gitu Maksudnya setelah menikah nanti seperti apa menghadapi pernikahan Ketika berantem, ketika mungkin ada yang marah salah satu gitu Apakah ada tes gitu Kak? Dari kakak? Iya, iya Boki kan memang sosok sulung ya dari kita bertinggal Jadi sangat mengayomi sekali, sangat sayang sama adik-adiknya Semuanya pasti sampai diperhatikan siapa yang Terutama RICIS ya yang mau menjadi calon suaminya ICIS nanti Memang dari Moki ada pertanyaan-pertanyaan sih ya Kayak visi misi kalau misalnya udah menikah Tujuan untuk menikah apa sih gitu kan Bahkan kalau misalnya TR, sosok Bang TR ini Misalnya lagi marah apa yang akan kamu lakukan gitu kan Untuk melihat gimana sih perilakunya secara gak langsung sih gitu Hanya untuk pengenalan sih secara gak langsung Mbak Oki, Mbak Oki juga kemarin kan bilang Karena rencana untuk langgaran nanti kan minggu depan Udah ada sedikit bocoran nanti di tanggal hari apa gitu Udah dibocoran di tanggal Moki ya? Katanya sih, iya Katanya minggu depan Katanya di hari biasa Cuman kan untuk harinya Kita kan belum tahu nih Iya Antara Kamis atau Jumat dengan Emang bener kak? Itu sih masih dibicarakan sih mas Jadi memang belum dipastikan tanggalnya juga Sampai sekarang Karena kan kita cari hari yang baik juga ya gitu Insya Allah sih yang gak dalam waktu yang lama gitu Tapi kan rencana kan untuk nikah kan di tahun ini juga ya? Iya harapannya insya Allah Nah dari Reci sendiri katanya sempat ada niat Katanya setelah menikah Ingin umroh bareng suami gitu Ada cerita gak sih seperti apa gitu? Iya Pernah diceritain di Youtube juga ya Waktu bertiga disini sama Mbak Oki sama Reci Mbak Oki sih pernah bilang Dek nanti kalau misalnya ya rezekinya misalnya memang dilancarkan jodohnya Dan menikah gitu Umroh sih umroh Terus bareng-bareng sama suami Itu kan Masya Allah gitu Dan Reci juga ya pengen banget gitu Harapannya gitu juga Jadi selain itu nazar juga bisa dibilang ya? Mungkin bisa dibilang ya Iya Yang sosok yang pantas dan cocok buat Reci Menurut saka dan keluarga Ya kalau menurut saya pribadi Karena memang orangnya santun Laki-laki yang bertanggung jawab juga Terus ramah Dan insya Allah Karena sayang sama kedua rambutnya juga Caranya menyikapi kepada ayah dan bundanya juga Bang Rian Kemudian kepada ibu kita Mungkin dari itu kita bisa melihat secara pelan-pelan Mungkin pribadi yang sangat Ya baik, humble dan cocok lah mudah-mudahan sama Reci Keluarga juga terbuka keluarga kita Mudah-mudahan memang ini jalannya Reci Mudah-mudahan dilancakkan aja Pertiapan keluarga menjelang lamaran Apanya sih mungkin perimpilan-perimpilannya Oh Katanya memakai adat Oh ikut jadi pagar bagus ya Pertiapan pada umumnya sih ya Tapi memang tidak Rencananya memang tidak terlalu Tidak membuka Apa ya Lebih ke khusus lah ya Caranya seperti itu Terus Kalau misalnya saya bocorin dikit Tapi ini masih belum pasti ya Misalnya temanya gimana Reci kan suka laut ya Jadi Lagi cari tema-tema yang kayak di bawah laut Tapi bukan nikah di dasar laut ya mas Ini untuk nikah atau lamaran? Yang tema laut? Mungkin misalkan kayak acara setelah lamaran Oh setelah lamaran Ya seperti itu Berarti untuk akad nikah Eh maksudnya konsep resepsinya nanti juga akan bertemakan laut berarti ya Itu memang pikiran awal-awal baru awal-awal Kita belum tahu boleh gimana ya Tapi sempat terpikirkan seperti itu Bagus kayaknya warna biru laut Yang ada terumbu karam Ada ikan-ikannya Tapi lihat nanti Format garden party kah? Atau di dalam indoor? Itu masih dibicarakan Masih dibicarakan Karena ini sempat bocor pen katanya Menyebur pikiran netizen Wah kayaknya di Bali nih Bakal di Bali apa gimana gitu Oh netizennya tahu aja Iya Tapi itu belum sih Belum ada ke arah itu Belum ada pembicaraan Oke Katanya Dan juga kan lamaran Karena sedikit ada tentang adat Aceh Dengan adat keluarga Palembang Palembang Itu kenapa sih memakai Ya memang kan misalnya dari keluarga kita Dari ibu Keturunan ibu dari Sumatera Selatan Palembang Mungkin ada mengarah ke situ Terus juga Bang TR juga ke arah yang Aceh Ya seperti itu Memang ada rencana sih ke arah itu Kenapa sih gak pakai adat yang almarhum ayah Jawa Itu memang dibicarakan juga sih Mas Jadi mungkin ada beberapa sesi ya Seperti itu Ya mungkin juga pengen mengenalkan adat Indonesia kan Seperti itu Karena kan mungkin akan masuk ke Youtube juga Siapa tahu Oke Kak Icis kan Bentar lagi kan mati Kak Bagaimana dengan keponakan-keponakan nih Masih akan tetap bermain dengan ponakan-ponakan Kak Atau seperti apa gitu Iya Ya gimana ya dan ini Kak Musi Mas Pada umumnya sih Mungkin awal-awal ya Pas udah selesai Eh selesai Pas baru nikah kan Pengenalan dulu lah Suami istri gitu kan Tapi setelah itu ya Mungkin pernah bilang sih Pingin Kalau pandemi udah selesai ya Maksudnya ya Adalah liburan keluarga bareng-bareng Gitu Tapi kalau udah selesai pandemi misalkan Tetap aja main sama anak-anak Ponakan juga Icis juga pinginnya kan Kalau udah nikah Misalnya berjodoh Vlognya jadi vlog Family vlog Kayak gitu Family vlog Impiannya gitu ya Sempet juga di contact-in untuk namaran nanti kan Terbatas juga kan 30 orang katanya Temen-temennya dari temen Rikis Nah udah ada bocoran sedikit untuk Bridesmaid dan Grismainnya mungkin Apa? Brismain? Ya Brismain Mungkin siapa aja salah satu temen-temennya Icis Seperti apa? Waduh itu bukan rana saya sih mas Intinya sih ada dari Mungkin dari selebgram atau youtuber Atau aktor-aktris Indonesia Ada juga lah Sahabat-sahabatnya lah ya Sahabat terdekat Kak ada yang menarik kemarin Katanya Icis sempet dimimpin Papa gitu kan Oh iya Nah itu mungkin Icis sempet cerita gak sih Apa sih yang dimimpikan Papa Apakah Papa setuju nih ketika Ya dalam mimpi itu mungkin Setuju dengan sosok Bang TR Atau seperti apa Kak? Iya sih Rikis pernah cerita Dalam waktu beberapa dekat kemarin itu Pernah mimpiin Papa Almarhum Papa Pakai baju warna kuning Terus Apakah Almarhum suka Pakai baju yang cerah-cerah Orangnya ceria juga Terus Senyum aja gitu dan bersinar Tapi gak ngomong apa-apa gitu Senyumnya ke Rikis ya Setelah itu Udah sih gak ada mimpi apa-apa lagi Cuman memang Rikis kangen banget kan gitu Tapi Kak Sini dan Kak Oki tidak dimimpikan oleh Tidak didatangi dimimpi oleh Papa gitu ya Kalau saya dulu pas baru Hari pertama Almarhum pergi Itu saya malamnya memang mimpi Ketemu di Taman Bunga Lagi Dada-dada sama kita Saya Ya Rikis Boki Ibu juga Hanya itu aja sih gak berbicara juga Menurut Ibu Sosok Bang TR ini seperti apa? Mungkin Ibu pernah cerita ke Kak Sindi? Kapan ya? Jadi memang pas lagi kumpul-kumpul aja sih Mungkin pernah Ibu bilang Ya mudah-mudahan cocok lah sama Icis Ibu juga gak banyak Terlalu banyak bicara ya untuk hal ini mungkin Cuman memang Ibu berdoa aja sih Berdoa untuk kelancaran Siapa tahu kalau memang jodohnya Tapi sempat ditanyakan oleh Ibu ke Bang TR Gimana nih kamu dengan anak saya? Gimana gimana? Sempat Sempat di vlognya Icis Di ruang TV itu Sama tim Rikis juga Ada Bang TR nya juga Gimana Ibu? Itu ditanyakan sama Aries Kalau masalah Bang TR Gimana orangnya? Dipotong sama Icis Nanti dulu ya Langsung closing Youtubenya Nonton ya Rombok Ya Kak Terkait rumah ini mau dijadikan kantor katanya Sesudah menikah nanti Kabarnya gitu kan Kak Oke kemarin bilang gitu kan Itu gimana sih Kak Udah ada obrolan juga Dari Icis ke Kak Sindi Terkait rumah ini bakal dijadikan kantor Ya mungkin ya Mungkin Icis Ada harapannya juga Ini mau diubah jadi kantor Atau apapun Belum tau sih pastinya gimana Itu sama Icis saya tanya Oke Udah? Jat? Udah? Oke Makasih Kak Sindi ya Mau makan dulu makan aja Kemarin soal Izin ke Makam Ayah Itu bagian dari Izin ke Marung Karena ini menikah Atau diarah biasa Oh iya Memang Terakhir yang ke Makam Ada Icis Ada Bang TR juga Awalnya memang Niatnya memang ziarah ya Mendoakan juga Mungkin sekalian minta izin juga Terus juga Bang TR juga Ya datang ke Makam juga Mendoakan Minta doa Bukan minta doa Maksudnya Minta izin juga Seperti itu sih kurang lebih Tapi Jangan dari Kak Sindi ada gak sih? Kan Kak Sindi udah berumah tangga Ada Jangan ke Icis gak sih? Jangan Harapan saya Mudah-mudahan Kalau memang jodoh Dimudahkan Dan dilancarkan Jaga kesehatan Karena masih pandemi Semoga Semuanya lancar Dan bahagia selalu Yang namanya pernikahan kan Gak selalu di atas awan Kayak di negeri Prinses Dongeng ya Ada kerikil-kerikil Tapi tetap Tetap kuatkan mental Dan juga Nomor satu Cinta sama Allah Insya Allah Semuanya akan dimudahkan lah Sampai Nenek kakek Dan punya cicit-cicit Eh apa? Cicit Dan anak Amin Pesan papa sebelum wafat Ingin Mencarikan laki-laki yang Cocok gitu Buat menjaga ricis Akhirnya sekarang Sudah bertemu dengan laki-laki itu Lengga gak sih artinya Penantiannya atau Amanah papa Jadi dijalankan gitu Atau bakal sedih gitu Kak Misalkan Adik saya udah mau nikah nih gitu Di aja sih Iya Oh iya Stop dulu deh Ajan